selamat menikmati 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 alat yang merupakan sarana untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer adalah alat yang merupakan sarana untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer disebut ya jawabannya adalah B input device soal selanjutnya komponen komputer yang bersifat untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti matematika dan statistika adalah ya jawabannya adalah soal berikutnya jenis topologi jaringan yang menyerupai bentuk cincin disebut ya jawabannya adalah E topologi ring soal berikutnya perangkat komputer yang bekerja menggunakan sinyal digital yang diterjemahkan menjadi sinyal analog dan sebaliknya menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital adalah ya jawabannya adalah B modem soal berikutnya perangkat keras komputer seperti gambar berikut ini adalah adalah ya jawabannya adalah A V G A card soal selanjutnya teknologi jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit adalah teknologi jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit adalah ya jawabannya adalah D V sat soal berikutnya kepanjangan yang benar dari bit adalah kepanjangan yang benar dari bit adalah ya jawabannya adalah B binary digit jawabannya adalah B soal selanjutnya di bawah ini adalah undang-undang hak cipta yang pernah diberlakukan di Indonesia kecuali ya jawabannya adalah C undang-undang nomor 9 tahun 1992 soal berikutnya pertanyaan berikut merupakan dampak dari pelanggaran hak cipta kecuali Ya jawabannya adalah E menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal yang biasa dan melanggar hukum soal selanjutnya sanksi atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pasal 72 undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 adalah dipidana penjara atau denda paling banyak Ya jawabannya adalah 5 miliar soal berikutnya nyeri otot timbul karena bekerja tidak memperhatikan prinsip K3 dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya yaitu dalam menggunakan Ya jawabannya adalah A, B, C, dan D yaitu meja, kursi, monitor, dan keyboard jawabannya adalah E gabungan dari poin A, B, C, dan D soal berikutnya dalam transfer data terdapat satuan yang dikenal dengan BPS yang merupakan kepanjangan dari Ya jawabannya adalah A bytes per second jawabannya adalah A soal berikutnya posisi yang baik antara lengan dan tangan ketika jari diletakkan pada keyboard membentuk sudut ya jawabannya adalah D lebih dari 90 derajat soal selanjutnya konektor yang biasa digunakan dalam instalasi kabel UTP pada sebuah LAN adalah konektor yang biasa digunakan ya jawabannya adalah C RG45 oke kawan-kawan mungkin itu dulu kita belajar hari ini semoga dapat disimak dengan baik dan dapat melekat dalam ingatan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax